Bagaimana cara mengatasi hasil kusioner skala Gatman yang tidak palit-palit? Jadi disini saya akan kasih solusinya Disini saya sudah sediakan data Ada 21 pertanyaan Dan 50 responden Dengan menggunakan skala Gatman yang sudah saya sebar Dan sekarang saya sekumpulkan datanya Dan saya akan uji padiditas dan realibilitasnya Menggunakan cara yang umum yang biasa kita lihat Di Youtube ataupun di jurnal lainnya Dan disini saya sudah buka Excelnya Jadi dengan menggunakan metode person Dan menggunakan Alphacromat Jadi disini adalah 21 pertanyaan Dan ini totalnya yang ke-22 Kemudian saya pastikan respondennya 50 Kemudian saya ikuti tutorialnya Itu menggunakan analis Kemudian correlate Kemudian bivariat Kemudian centang person Kemudian kita pindahkan datanya semuanya ke sebelah kanan Kemudian kita klik OK Dan kita lihat hasilnya apakah palit Nanti akan kita bandingkan dengan R-table Kita tunggu hasilnya Nanti akan kita bandingkan dengan R-table Apabila di bawah R-table maka data tersebut tidak palit Jadi disini yang pertanyaan pertama nilainya itu 0,143 Pertanyaan kedua 0,29 Pertanyaan ke berikutnya 0,0 sekian Jadi ini kita akan lihat R-table nya yaitu 50 responden 50 responden menggunakan 5% Kemudian kita lihat R-table nya itu 0,279 Jadi nilai R-table nya itu 0,279 Dan ini sudah saya pindahkan di Excel Nilainya 0,279 Dan menghitung Palititas Dengan metode percent juga Bisa digunakan di Excel Yaitu nanti kita akan samakan hasilnya Excel dan hasil SPSS nya Jadi di Excel juga Sudah saya buat kemarin juga tutorialnya Menggunakan uji palititas percent Dan reliability dengan menggunakan alpha chromat Dapat dilihat video saya Tapi kalau untuk yang skala gutman Ini akan saya tunjukkan caranya Dan juga sudah saya buat juga videonya kemarin Ini memperjelasnya saja Disini menggunakan percent Kemudian pertanyaan pertama Kemudian yang berikutnya itu adalah Kita pindahkan totalnya Kita kunci totalnya Agar bisa kita tarik Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya Kita lihat hasilnya Seharusnya sama dengan hasil SPSS Yaitu 0,143 untuk pertanyaan pertama Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Langsung saja kita tarik Untuk pertanyaan berikutnya Nilainya itu 0,29 0,029 tidak palit Ada juga disini hasilnya yang Dn per 0! Tidak ditemukan hasilnya Kemudian Kita akan lihat Berapa banyak pertanyaan yang palit Dengan menggunakan metode percent Itu pertanyaan keempat Nilainya di atas R-tabel Yaitu palit Berarti Kemudian Saya buat warna kuning Berapa banyak jumlah yang palit Ada satu Kemudian ada berikutnya itu Dua Di atas R-tabel Kemudian ada tiga lagi Ada lima berarti Kemudian pertanyaan berikutnya Ada yang palit Ada empat lagi Berarti ada sembilan yang palit Dari 21 pertanyaan Jadi sangat banyak sekali Hasil yang tidak palit Dengan menggunakan metode percent Jadi bagaimana solusinya Nanti akan saya tunjukkan Saya juga sudah buat video Uji palitas R-tabel Menggunakan skala Gartman Nanti bisa juga Jadi referensi Selanjutnya kita uji Reliabilitasnya Menggunakan metode Alpha-Chrombat Kita pindahkan semua pertanyaan Kita pilih Alpha-Chrombat Kemudian kita klik OK Kita lihat nilainya Apabila palit Apabila reliable itu harus Nilainya itu Di atas 0,6 Jadi disini nilainya 0,2 Berarti nilainya Hasilnya tidak palit Hasilnya tidak palit Dan tidak reliable Banyak pertanyaan yang tidak palit Dan hasilnya juga tidak reliable Karena nilainya itu 0,2 Jadi bagaimana solusinya Akan saya tunjukkan Solusinya itu menggunakan Metode Uji palitas Reliabilitas Dimana uji palitasnya itu Menggunakan Uji palitas yang sudah saya sediakan Disini Karena saya menghemat waktu Jadi sudah saya sediakan perhitungannya Disini uji palitas menggunakan Reproduksibilitas Kemudian untuk Uji palitas berikutnya lagi Yaitu Menggunakan Sekalabilitas Sekalabilitas Dan untuk Perhitungan Untuk perhitungan Uji palitas dan Rehabilitasnya tadi Yaitu Palitasnya Reproduksibilitas Kemudian Koefisien Sekalabilitas Jadi disini Saya sudah buat perhitungan Bagaimana Menganalisis Hasil tersebut Pertama-tama Kita lihat dulu Secara keseluruhan Datanya ini Kalau yang video saya sebelumnya Saya bagi Mana yang Nilainya benar Dan mana yang nilainya Seharusnya salah Disini Kalau misalnya Sudah kita temukan data Kita coba tarik Keseluruhan Menjadi benar Nanti akan kita lihat Mana saja yang menunjukkan Pertanyaan yang salah Jadi pertanyaan 13 Dan sampai 21 Nilainya sangat kecil sekali Kalau kita Minta nilainya Bernilai 1 Makanya disini Seharusnya Responden Dianjurkan Menjawab salah Berarti ketentuannya disini Adalah ketentuan yang salah Itu kita pilih 0 Kita tarik Jadi sekarang Pertanyaan 1 sampai 12 Itu Yang benar adalah Apabila responden menjawab 1 Pertanyaan 13 sampai 21 Yang benar adalah Apabila responden menjawab 0 Jadi itulah ketentuannya Apabila responden Melanggar ketentuan tersebut Maka nilainya akan salah Ataupun error Nanti akan lebih jelasnya Bisa Anda lihat Pada video saya sebelumnya Nanti saya taruh di deskripsi Kemudian kita Tarik nilai peluang benarnya Kemudian kita tarik peluang salahnya Kemudian peluang salah Dikali peluang benarnya Kemudian kita jumlahkan Hasil perkalian peluang tersebut Nanti akan kita gunakan nilai ini Untuk perhitungan Reliabilitasnya Kemudian Di sini Untuk pertanyaan benar Pertanyaan 1 sampai 12 Yang kita tarik Yang kita minta adalah Jawaban 1 Atau jawaban benar Jawaban 1 adalah jawaban benar Kemudian untuk pertanyaan 13 dan 21 Yaitu jawaban benar adalah 0 Yang kita minta adalah Jawaban yang 0 adalah jawaban yang benar Kemudian tabel berikutnya Yang kita jumlahkan Jawaban yang benar Yaitu 10 dan 7 Dari pertanyaan 1 sampai 21 Dan tabel berikutnya itu adalah Jawaban yang ya Jawaban yang ya Bisa benar Bisa salah Karena ada 2 tadi Ketentuan kita buat Di sini saya Buat totalnya Total dari 21 pertanyaan tersebut Kemudian Kita masuk Ke perhitungan rumusnya Itu pertama Kita hitung Koepisien Reproducibilitas Reproducibilitas Yaitu diharapkan Nilainya harus 0,9 Agar menunjukkan Data tersebut Bernilai Palit Kemudian kita hitung Nilai benarnya Dari keseluruhan Kemudian nilai Salahnya Total dikurang nilai benar Adalah nilai salah Kemudian kita hitung Jumlah yang menjawab Iya Totalnya Nanti kita gunakan Untuk koepisien Skalabilitasnya Untuk detailnya Bisa Anda lihat Di video saya Nanti saya cantumkan Di deskripsi Kemudian kita akan Hitung Variantnya Kemudian kita hitung Minusnya Dari data Jawaban Respondent yang benar Tersebut Kita hitung KR nya KR untuk Koepisien Reproducibilitasnya 1 dikurang 0,1 Itu nilainya 0,90 Kita ambil Dari error Dibagi dengan totalnya Total semua jawaban Yaitu Pertanyaan dikali jumlah Responden Kemudian 1 dikurang 0,1 Hasilnya itu 0,1 Sehingga 1 dikurang 0,1 Itu nilainya Kalau kita tarik Kalau kita tarik disini Nilainya yaitu 0,9 Tambah komanya 0,8 Jadi masih di bawah Ketentuan yaitu 0,9 Berarti masih belum Pali juga Nanti kita akan Kasih solusinya Kemudian untuk Koepisien Skalabilitasnya Yaitu nilainya 0,5 Itu di bawah 0,6 Ketentuannya Itu harus di atas 0,6 Kemudian untuk KR 21 KR 20 Nya juga 0,5 Dan 0,52 Jadi ketentuan Untuk Reproducibilitas Reproducibilitasnya Itu harus 10% Errornya itu Paling tidak Di bawah Harus di bawah 10% Sehingga nanti Kita peroleh hasilnya 0,9 Atau 90% Jadi itu Suatu hal Menunjukkan bahwa Oresponden 90% Menjawab sesuai Yang kita inginkan Jadi itulah maksud Dari reproducibilitas Jadi bagaimana Mengatasi tersebut Masih berada Di bawah 0,9 Ini nilainya Jadi seperti Cara-cara saya Di video sebelumnya Tidak melakukan Manipulasi data Yaitu kita akan Lihat apabila Pertanyaan Apabila hasilnya itu Tidak palit Maka akan berkaitan Dengan pertanyaan Jadi kita lihat Di paling bawah Pertanyaan Yang menunjukkan Nilai Yang sangat Kecil Atau berarti Banyak sekali Error Ataupun salahnya Karena yang Di bawah ini adalah Total benar Total benar Dari responden Jadi disini Pertanyaan 11 Itu nilain 37 Saya coba hilangkan Jadi Cara-cara saya Sebelumnya Kita tetap gunakan Itu apabila Data tidak palit Bisa kita Kurangi pertanyaannya Karena semakin Kecil pertanyaan Maka akan Semakin mendekati palit Jadi disini Yang saya Yang dimaksud Dihilangkan ini Apabila pertanyaan Tidak penting Jadi kalau misalnya Pertanyaan sangat penting Jangan dihilangkan Sudah palit Untuk hasil Koefisien reproducibil Atasnya Namun untuk Skala koefisien Skalabilitasnya Masih belum palit Jadi saya coba Hilangkan lagi Pertanyaan berikutnya Yaitu ada nilainya 35 Disini Pertanyaan 12 Sepertinya Pertanyaan 16 Kita hilangkan Jadi disini Jangan lupa Di atas ini Harus ditarik Karena berkaitan Dengan total Jadi untuk Hasil reproducibilitas Sudah memenuhi Namun skala Bilitasnya Masih belum memenuhi Saya hilangkan lagi Ada yang nilainya 36 Yaitu pertanyaan 18 Sepertinya Saya hilangkan Pertanyaan 18 Saya hilangkan Pertanyaan 17 Sepertinya Saya hilangkan Jadi sekarang Total pertanyaannya Ada 18 Jadi sekarang Sudah memenuhi Ada tiga pertanyaan Yang saya hilangkan Yaitu Pertanyaan 11 17 18 Disini Kopisien Reproducibilitas Sudah memenuhi Kopisien Skalabilitas Sudah memenuhi Kemudian Untuk Nilai Reliabilitas Menggunakan Carder and Rechargement Atau KR20 Dan KR21 Nilainya Itu 0,57 Dan 0,52 Berarti Ini Berada Pada Kondisi Reliabilitas Cukup Untuk R20 Kemudian R21 Juga Reliabilitas Cukup Jadi Disini Saya Simpulkan Hasilnya Untuk data Skala Gardman Tersebut Sudah Palit Kemudian Untuk Reliabilitas Nya Sudah Reliabel Secara Keseluruhan Jadi Inilah Cara Untuk Mengatasi Apabila Data Skala Gardman Tidak Palit Tidak Reliabel Menggunakan Kopisan Reproducibilitas Dan Kopisan Skalabilitas Dan Reliabilitas Dengan Skala Rechargement R20 Dan R21 Bagaimana Apabila Tidak Palit Bisa Kita Hilangkan Lagi Pertanyaan Pertanyaan Yang Kita Gunakan Apabila Tidak Reliabel Bisa Kita Kurangi Responden Yang Kita Gunakan Pada Penelitian Tersebut Mungkin Cukup Sekian Semoga Bermanfaat 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 Pertanyaan Bermanfaat Ab